Intro Indriani, 22 tahun, warga kampung Jawa Desa, Kuala Bangka, kecamatan Kuala Hilir, Labuan Batu Utara Tersangka pembuang diamankan personal unit reskrim posek Kuala Hilir, Polres, Labuan Batu Ada pun motif tersangka nekat membunuh bayinya karena malu menarikkan seorang anak dari hubungan telarang dengan AN Warga Pasar 9 Putat, Desa Sei Sentang, Kuala Hilir, Kabupaten Labuan Batu Utara Yang enggan bertanggung jawab bahkan putus komunikasi setelah mengetahui tersangka hamil Dimana sebelumnya diketahui, warga kampung Jawa Desa, Kuala Bangka, kecamatan Kuala Hilir, Labuan Batu Utara Menemukan jasad bayi dengan keadaan meninggal dunia Di dalam parit belakang rumah warga saat melakukan gotong royong pada Rabu bukan lalu Polisi yang mendapatkan informasi dari warga langsung turun mengamankan lokasi dengan memasang polis lain Dan membawa mayat bayi ke RSUD Rantau Prapat guna otopsi Kasat reskrim Polres Labuan Batu AKP Rusdi Marjuki pada Senin sore membenarkan Ibu dari bayi yang ditemukan tewas dalam parit telah diamankan pihak kepolisian Dan saat ini masih dalam pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Polres Labuan Batu Pak Kasat, terkait pembohongan bayi itu gimana Pak? Sudah diamankan pesanjanya Pasal ini terkena? Pasal 80 Undang-Undang RI Pasal 80 Undang-Undang RI Pasal 80 Undang-Undang RI Ancamannya sendiri? Pasal 80 Undang-Undang RI Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis Yakni Pasal 341 KHP pidana dan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang pelindungan anak Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolan melaporkan Terima kasih telah menonton!